Intro So what's up guys, balik lagi guys sama gue di Ikinom 9 Dan hari ini teman-teman kita bakal lanjutin di football 2022 Bobalnya ya guys ya So hari ini guys ya Kita bakalan mainin lagi e-football ya Kita bakalan gas lagi FAMO e-football Jadi disini teman-teman semua gue pengen tunjukin beberapa hasil training gue Atau hasil gue latih atau hasil racikan gue di e-football 2022 mobile ini Yang bikin semua beberapa pemain ya Mempunyai rating 100 nih guys ya Dan gue bakal kasih tau pemain mana aja yang bisa OFR 100 atau rating 100 So bagi kalian yang penasaran, mending langsung kita let's go guys Oke guys, so langsung aja jadi disini teman-teman semua ya Kalau kalian bisa liat gue udah login dan gue udah grinding disini teman-teman ya Gue udah semua, semuanya udah gue latih Dan ada beberapa yang racikannya berhasil dan yang gak berhasil Nah ini gue pengen kasih tau ke kalian nih racikan-racikannya teman-teman ya Begitu Jadi langsung aja kita login ke, eh masuk ke squad ya guys ya Dan ini dia Kalian bisa liat teman-teman semuanya Kalian bisa liat disini ya guys ya Begitu gila men, ini gila sih guys ya Disini yang pertama ada si Mbappe 100 Ya ini adalah Mbappe standar teman-teman ya Jangan kaget Bang kok Mbappe-nya begitu sih background-nya atau fotonya Jadi begini guys ya Kalau kalian boost atau apa namanya ya Dimaksimalin ya pemain standar kalian Nanti background-nya atau pemainnya itu bakal berubah teman-teman ya Bakal berubah gitu fotonya gitu Yang tadinya biasa aja sekarang Seluruh badan gitu kan ya gitu Atau fotonya kalian bisa liat disini Selanggar juga Dan kalau kalian tanya Bang kenapa 97 bukannya 100 ya Jadi begini teman-teman ya Jadi begini Ini adalah hasil boostingan dari para pemain-pemain ini nih guys Tuh Hasil para boostingan Pemain-pemain yang punya play style-nya Levelnya itu yang 99 Itu jadi ditopang sama beberapa pemain ini Jadi ratingnya naik teman-teman gitu kan Kalau di e-football sekarang kan Boosting pemainnya itu pake ini guys ya Pake apa ya Playing style gitu ya Pake play style Tepat-tepat gitu Jadi ini dia Dan gak harus 99 juga sih Untuk maksimalin si Mbappe Biar jadi 100 gitu Dan sama aja kayak si Lewand Golsky Disini gue punya Lewand Golsky 100 ya guys ya Mantap sekali Lewand Golsky Ini Lewand Golsky yang POTW teman-teman ya Ini kalau kalian bisa liat tuh Yang apa namanya Great Finisher teman-teman ya Ini juga 97 Jadi untuk semuanya Gue liat di PES Master teman-teman ya Jadi kalau kalian mau ya Kalian bisa cek PES Master kalian Kalian bisa juga untuk Maksimalin yang pemain standar versi si Apa namanya Maksudnya si Lewand Golsky versi standar Itu juga bisa untuk 100 OEVR ya begitu guys Dan selanjutnya Ada Leo Messi Pastinya ini pemain pertama yang 100 sih Di squad gue ya guys ya Tuh sama aja 97 Jadi ini juga ya 97 Terus juga ini 97 gitu guys Jadi ada beberapa pemain Memang yang di e-football ini Khusus bisa 100 gitu Dan disini gue salah racik Untuk KASIASnya ya guys ya Kalau kalian bisa liat disini Sayang banget KASIASnya 99 Tapi menurut gue itu udah GG banget ya guys ya Udah GG banget Gak perlu 100 sih gitu Dan disini Kalau 100 sih lebih bagus gitu Mas Putih ya ya Jadi disini gue salah racik Kenapa Jadi untuk pas racikan ini Gue ngeraciknya Si KASIAS ini Gue fokusin di Playstyle-nya juga gitu guys Harusnya gak usah di playstyle lagi gitu Mungkin Maybe 80-an Udah bisa nge-boost dia gitu guys ya Biar Lebih maksimal OEVR-nya jadi 97 Dan kalau ditaruh di squad Bisa jadi 100 Seperti itu guys Cuma Disini ya gak apa-apa Dan ini Ini-ini-ini Semuanya udah gue latih Temen-temennya Semuanya udah gue latih Dan ini juga salah racik nih By the way Ya untuk Beckenbauer Kalau gak salah Beckenbauer itu bisa 98 Kayaknya Apa 99 gitu Ya pokoknya Beckenbauer-nya gue juga Apa ya namanya Salah racik temen-temennya Kalau kalian bisa lihat disini Harusnya Playstyle-nya juga 80 aja gitu Dan seluruhnya Gue masukin ke OEVR-nya gitu Atau Statistiknya temen-temen ya Begitu Dan juga ini Ada si Kavu juga Udah gue maksin Ini Carlos juga udah Ada Kanavaro Hasilnya gue bisa aja Untuk maksimalin si ini Ya guys ya Tapi Maldini-nya gue juga Suka gitu guys ya Cuma Gue punya cadangannya sih Nah Untuk yang Ronaldinho Ya Ronaldinho nih Harusnya kan 100 ya Kemarin gue salah racik Temen-temen ya Kemarin gue salah racik nih Nih Ronaldinho yang ini nih Yang pertama nih guys Nah Ronaldinho yang ini Yang pertama itu Dia 99 Oke Kenapa Karena disini temen-temen semuanya Kalau kalian bisa lihat tuh Tim playstyle-nya juga 99 Maksudnya gini Apa namanya Kalian cukup Gak usah 99 Playstyle-nya gitu Cek kalian cukup 80 aja Itu udah ngebantu banget Untuk yang ini Tim playstyle level Itu udah ngebantu banget guys Yang gak perlu sampai 99 Nah Kalau kalian habisin untuk 99 Maka apa yang terjadi Jadi Yang harusnya buat statistik Malah keserot untuk playstyle Begitu temen-temen Jadi disini Gue udah coba racik lagi Gue banyak banget Ronaldinho Ya Legendary Ronaldinho Jadi gue Yang ini nih Yang berhasil nih Yang kedua nih Nah Dia walaupun turun Walaupun tim playstyle-nya Turun Cuma disini Kalau kalian bisa lihat ya Nih Dia 100 OEVR-nya Begitu tuh Ya 97 Aslinya Nah keboosting Jadi 100 Temen-temen Begitu Ini hasil racikan gue nih bos Ya Bagus banget Kalau ini Kalau ini memang Udah berhasil dari awal ya Gue kalian bisa lihat nih Disini emang dia udah gigi banget guys ya Udah ke Johan Kreb dan Messi Tentunya Nah Kalau kalian perhatiin disini Kenapa Mbappe ya Nih Sama Lewand Golsky Ini playstyle-nya jelek guys Jadi disini temen-temen semua Gue nggak fokusin Gue nggak bagi sama sekali Untuk program latihannya Ke playstyle-nya si Lewand Golsky Atau si Kylian Mbappe Gue lebih fokus ke statistiknya Temen-temen Nah itu yang bisa bikin dia 100 Karena Ya kalau kalian bisa lihat disini Disini Sudah playstyle-nya udah bagus banget 99 98 Juga udah bagus guys Aslinya Nggak usah sampai 100 Temen-temen ya Ini Kalau kalian bisa lihat tuh ya Kalau gue bagi Ya Program latihannya gue bagi Ke Yang namanya playstyle Itu bakalan ribet banget Dan bakalan Mentok di mungkin 98 99 Guys ya Tapi kan kalau kalian lihat disini Ini 100 Dan tentunya Disini Ronaldo juga Gue salah racik guys Cuma Kalau kalian perhatiin disini Dia itu bisa 99 Ya Dari yang tadinya 95 Jadi 99 Ini tuh Pakai otak guys ya E-football tuh Ini mekaniknya High mekanik temen-temen ya Gila Sumpah ini harus bener-bener pikir banget Kenapa Ronaldo-nya 99 Karena dia kebantu Sekali lagi Sama pemain-pemain ini Tim playstyle-nya temen-temen Tapi memang Ronaldo Mentoknya di 99 Ya guys ya Tidak bisa untuk 100 Temen-temen ya Begitu Jadi Untuk playstyle Jangan di Ini ya Jangan diremehin Temen-temen ya Ini juga penting banget Buat kalian Terus Ya Gue masukin lagi lah Lewan goalski lah Jadi gue bisa gantah-ganti Temen-temen ya Tuh Tapi kalau lewan goalski Collective string-nya Kita bisa naik Temen-temen Jadi kalau kalian pengen Dapetin latihan Program latihannya Nih Kalau kalian pengen Dapetin program latihan Temen-temen semua Jadi kalian tinggal Kesini nih guys Ya Udah gue jelasin Aslinya di video kemarin Cuma banyak yang belum paham Dan banyak yang Tidak menonton mungkin Jadi Kayak gini nih guys ya Nih Misalkan gue cari Pemain ya Acak dah ya Acak nih Cuma yang bintang 5 guys Kalau mau cepet ya Yang bintang 5 Gak apa-apa lah ya guys ya Oke Kita cari dulu Bentar sabar Nah Contohnya disini Ada Kovacik temen-temen ya Nih Kovacik sama Gundogan ya guys ya Kovacik sama Gundogan Gue coba Begini nih Nah Unlock Terus Kalian bisa rilis Tuh Kalian bisa dapet 7.000 GP Dan juga Tambahan 10.000 training 10.000 training program Guys ya Kalau untuk Yang bintang 5 gitu Tapi Kalau yang bintang 4 Nih Kalau yang bintang 4 itu Sekitaran 4.000 Temen-temen ya Gitu Dan disini Nah Kalau kalian lihat Tuh Kalian bisa jual-jualin Pemain-pemain yang tidak terpakai Kalau gue sih Gak kepake Gue buangin semua guys Gue jualin semua Maka kalian bisa dapet Training program yang banyak Temen-temen gitu Ya Itu tuh ya Kalau sekali lagi Bintang 5 Kalau bintang 5 itu Dapet 10.000 Nah Kalau yang bintang 4 itu Sekitaran 4.000 program latihan Gitu guys ya Gitu temen-temen ya Nih Kalau kalian bisa Gini kan jadinya enak Misalnya Wahaji Ya Gue level training Tuh Jadi kalian tinggal pilih Nanti yang 10.000 Ya Ada 4.000 Gitu guys ya Nih Kalau kalian gini Kalian lihat dulu Preview dulu Sampai 5 per 5 guys Baru kalian proses Begitu ya guys ya Seperti itu aja sih ya Dari gue Dan ini Gue cuma pengen pamer Racikan gue doang Eh gak maksudnya Gue pengen nunjukin ke kalian Racikan gue Gitu guys ya Berhasil ternyata Memang harus pake otak banget Ya Main e-football gitu Tapi Tapi gue percaya Ada beberapa orang Yang suka ribet begini guys Contohnya gue ya Gue suka banget game ribet Temen-temen ya Gue suka banget game ribet Dimana kita harus mikir ya Terus juga Ini sangat amat realistis Pastinya Pemain dan pelatih Juga harus disinkronkan Temen-temen ya Gaya permainannya Itu yang bikin E-football lebih realistis sih Itu ya Bukan secara gameplay Atau apapun itu Kita lihat dari Kayak gininya guys ya Contoh-contoh detail Seperti ini Yang menurut gue Ini game bola Ribet Tapi seru gitu guys Kalau menurut gue ya Coba komen di kolom komentar Kalian setuju gak Kalau e-football ini Lebih ribet Lebih asik gitu Jadi kita mikir gitu ya Jadi kita belajar Temen-temen ya Begitu So oke Jadi segitu aja Untuk video kali ini Thank you buat yang udah nonton Seperti biasa Bagi like Comment and subscribe Kalau kalian punya saran Atau kritik Tinggal komen di kolom komentar Gue ikut nama semua And I'm it Keep charming Walk hard And loving See you in the next Video bro